jarang sekali berfikir untuk membiayai para da'i-da'i dan ulama-ulama kita ada tulisan buku yang insyaallah juga sudah saya tulis insyaallah saya terus akan penuhi poin-poinnya judulnya itu wahai muslim muliakanlah ulama kita kadang-kadang berfikir atau belum berfikir ya kalau bertemu antara seorang alim ulama alim ulama memang dia sangat luar biasa ilmunya bertemu antara dia kata ulama ini pendapat para ulama seorang alim bertemu dengan seorang fakir miskin tapi si alim juga ini kehidupannya pas-pasan dia mana didahulukan kata para ulama si alim yang didahulukan dari si fakir miskin dia juga dalam orang miskin kenapa? karena satu orang alim itu bisa memberikan manfaat kepada jutaan umat dibandingkan dengan orang fakir miskin yang tidak punya ilmu sampai pada tingkat itu kalau di Saudi ada sponsor da'i ada pembiayaan para ulama tidak ada ulama itu yang sengsara kalau di timur tengah mereka disiapkan segala-galanya oleh kerajaan atau orang oleh kaum muslimin yang membiayai mereka ini juga hal yang mendasar itu bisa menjadi sodaka jariah karena pada saat dia ternyata melakukan taklim dia bisa menulis buku dari sumbangan harta yang kita kasih maka tentu kita akan punya andil masjid dibangun rumah anak yatim memperbaiki janda-janda rumah-rumah janda kemudian membantu kaum muslimin kayak sekarang yang lagi tersiksa ditampung mereka kita sumbang itu semua hal-hal mendasar yang bisa menjadi berbanyak amal kita nanti pada saat meninggal selamat menikmati